Pemirsa, untuk mengetahui antusiasme masyarakat dalam laga persahabatan ini kita telah terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rangkia Samudera langsung dari Gelora Bung Karno. Ya, Tezar hujan sempat mengguyur kota Jakarta sejak sore tadi. Apakah itu mempengaruhi suasana laga persahabatan legenda Italia melawan legenda Indonesia? Ya, Dora, memang hujan yang sejak tadi mengguyur, sejak pukul 2 hingga saat ini juga kawasan Gelora Bung Karno ini masih dilanda grimis rintik-rintik di sini. Namun ini nampaknya tidak menurutkan minat dari para penggemar sepak bola, khususnya para penggemar seri A Liga Italia dan khususnya lagi adalah para penggemar klub Juventus yang biasa dikenal sebagai Juventini dan juga untuk wanita disebut Juventus. Nah, meskipun saat ini memang kawasannya belum dipadati oleh para penonton, ini satu persatu memang para penggemar sepak bola yang akan menonton Liga Italian Legend dan juga Primavera Barretti. Ini sudah berdatangan satu persatu di sini dan memang seperti kita tahu bahwa nama-nama yang menjadi Italian Legend yang akan bertanding pada hari ini adalah Fabio Cannavaro, kemudian juga Marco Materazzi, kemudian juga ada juga nama Davide Zeged. Namun nampaknya ini khususnya para penggemar Juventus, Juventini dan juga Juventona ini nampaknya harus sedikit agak kecewa begitu karena Alessandro Del Piero yang sebelumnya dijadwalkan akabat tanding ini batal bertanding pada hari itu. Selain itu juga ini sang arsitek Marcelo Lippi juga tidak hadir nampaknya dalam pertandingan ini. Sementara itu memang Primavera Barretti ini adalah mereka yang telah menempuh program pembinaan PSSI yang dilakukan pada tahun 90-an, ini pada masa 93 hingga 95. Ada nama-nama seperti Kurniawan, kemudian juga Kurnia Sandi, Yuyun Tumena dan juga Bima Sakti yang akan mengisi skuad Primavera Barretti. Dora Ya ini Tezar, tampaknya pecinta sepak bola akan terobati kerinduannya dengan para pemain sepak bola di era 90-an. Lalu Tezar ada informasi ini kapan pertandingan akan dimulai? Kick-off sendiri baru akan dijadwalkan nanti sekitar pukul 8, jadi masih ada waktu sekitar 3 jam lagi bagi anda pemirsa yang sudah membeli tiket dan menukarkannya, ini bisa langsung datang ke Stadion Bung Karno. Memang hingga saat ini juga gate belum dibuka karena dijadwalkan gate baru akan dibuka nanti sekitar pukul 7. Kemudian juga di sini pengamanan sudah disebar, di sini baik dari Polda Meto Jaya maupun dari Polres dan juga Posek. Ini ada sekitar 2.000 pengamanan yang disebar di area Glora Bung Karno untuk mengamankan jalannya laga pertandingan persahabatan antara Italian Legend dan juga Primavera Barretti. Baik, terima kasih reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rangga Samudra yang melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta.